Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Bapak Ibu Untuk sesi ini akan kita ikuti paparan Dari Pro 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 Sono Berbagai scheme penelitian Ini saya berikan informasi dulu Untuk kegiatan workshop ini ada Dua kegiatan yang hari ini untuk dosen muda Yang besok untuk dosen, bukan dosen tua, dosen senior Mestinya kalau senior kan gandengannya hari ini dosen junior Tapi juga gak kantes Sehingga kami sebut aja dosen muda Nah kenapa dipisah? Karena memang scheme yang dituju Atau jenis pendanaan yang bisa diajukan itu berbeda Tentu saja untuk dosen senior Pilihannya lebih banyak Nah maka acara hari ini kan sekali juga memotivasi Bapak Ibu Untuk segera menjadi senior Nah yang kami masuk senior disini bukan dari usia Tapi memang ada batasan gas Bahwa yang dimasuk dosen senior itu dokter Atau kalau master itu tektoral Nah mungkin tapi kadang-kadang beberapa itu berapa kali kegiatan Dari ngisip doktor disini Jadi ini memang fokusnya ke dosen muda Nah nanti akan disampaikan beberapa scheme Bisa jadi nanti ada beberapa scheme Agak kurang sesuai untuk Bapak Ibu Tapi kan tadi sudah ditemukakan di pembukaan tadi Meskipun Bapak Ibu tidak bisa sebagai ketua Tetap bisa sebagai anggota Nah sering kalian itu mungkin kadang-kadang terjadi Jadi dosen muda punya ide yang cukup brilian Mau diajukan butuh pendanaan besar Schem-nya itu ketuanya harus dosen senior Terus doktor Nah kan harus segera menggantin Nah jadi anggap saja acara ini mewadai Supaya Bapak Ibu segera menyiapkan Menggobrol-ngobrol Terima kasih Baik kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya cepat jalan sama mama Terus ya lebih apa Relax Jadi pada kesempatan ini Model-model skema penelitian dan perubatan penelitian dana Tapi tentunya Tidak semua barangkali Karena masing-masing punya spesifikasi yang khusus kan gini Spesifik kan gitu Sehingga Tapi semua informasi penelitian Dari berbagai pencarian dana itu sudah ada di-upload di website NBPM Apakah itu yang mulai dari dana yang 50 juta, 100 juta sampai di atas M kan gitu Ada di situ Kaitan dengan kegiatan Apa namanya Yang sementara yang di atas M itu adalah Dari Apa Pak LBDP ya Kementerian Keemangan Ini yang tridharma tadi Tidharma Apa nolai perbulan tinggi tadi itu Ada simbulerian Tiga dharma Seperti ini Katanya sebuah dharma gitu Ya saya ini berasal dari Ada dana penelitian Penelitian Dan Pengabdian para masyarakat Ini ketiga-tiganya itu wajib diisi Pada waktu Apa Pak Ya Kemudian Boleh lah kalau ngomong Apa namanya Ya kalau diganti saya sudah lebih Pak Baik barangkali Dengan adanya remunerasi itu Yang lebih tadi bisa Diancaikan gitu Kemudian Kemudian Ini Yang menjadi dasar penelitian Kegiatan di Yulisya Surajaya ini adalah Ini Yang kemarin adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 2014 Tapi yang kemarin kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kegurit Indonesia Sekarang kan kementeriannya Berbeda Kan sama-sama peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Linggi Republik Indonesia Nomor 44 ini yang baru Yang baru Jadi Pada prinsipnya Antara yang 2014 Dengan 2015 Itu sama Bedanya Kalau mau dalam Kegiatan Pendidikan Kalau kemarin kita Risokan karena Ini karena SKS-nya Apa ya SKS S2 dan S3 itu berapa Sampai S40 berapa Sampai S40 berapa Sampai S40 berapa Sampai S75 Satunya lagi S3 Sekitar Sekitar itu Dan sekarang Barangkali Kembali lagi yang ke lama Kan gitu ya Dengan Nomor 44 2015 ini Kembali lagi Ke SKS yang lama Itu aja ya Tentang Standar Jadi Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini Standar Nasional Pendidikan Tinggi Terdiri dari Tiga bagian Yaitu Standar Nasional Pendidikan Kemudian Standar Nasional Pendidikan Dan Standar Nasional Pengadilan kepada masyarakat Jadi Semuanya itu punya Standar Ini lah Apa nanti Standar Nasional Atau standar mutu Barangkali Yang lebih cocok Standar Nasional Pendidikan Tidak dibicarakan Dalam kesempatan Waktu ini Pengabdian kepada masyarakat Juga Nanti pada waktu Apa Kediatan penambian masyarakat Yang kita bicarakan adalah Tentang Standar Ini Standar Penelitian Standar Penelitian Dan pengabdian masyarakat Sama lah Jadi ada Standar hasil Standar isi Standar proses Standar penilaian Standar Ini Sampai pada 8 standar tadi Jadi kalau Mau Standar nasional Standar mutu Standar mutu Penelitian dan pengabdian masyarakat Standar Standarnya Ada 8 Cuman Ya Kita tidak Bicarakan ini Terlalu banyak Semuanya ada di buku Buku ini Buku pedoman Penelitian Dan pengabdian kepada masyarakat Yang edisi Tahun 2015 Yang tadi Yang 2015 Ini yang rencana Tapi belum terbit Masih Apa namanya Masih Digodok Belum terbit Jadi sadar Sadat ini Tapi ada Undang-undang Apa namanya Peraturan Penteri Yang menjelaskan ini Boleh lah Nanti Tapi penjelasan Cukup banyak Sehingga Hanya perlu diketahui Aja lah Bahwa Kegiatan pendidikan Kegiatan penelitian Maupun pengabdian Kepala masyarakat Itu semuanya Mempunyai Standar Kepala masyarakat Kepala masyarakat